selamat menikmati sampai minggu ke depannya kita akan tetap melakukan ibadah sekolah minggu adik-adik tetap di rumah jaga kesehatan jaga patuhi semua yang dianjurkan orang tua di rumah baik ya sekarang kita mau berdoa lipat tangannya, tutup matanya ikutin doanya di dalam hati selamat pagi Tuhan Yesus yang baik sekarang kami berkumpul disini anak-anak sekolah minggu bersama guru sekolah minggu amang pendeta dan amang sintua kami mau beribadah kami mohon Tuhan kiranya rohmu yang kudus membimbing kami sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman jika ada yang kurang sehat Tuhan lah yang memberikan kesehatan dan kesembuhan jauhkan kami daripada segala sakit penyakit juga dengan keadaan pandemi saat ini ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami mau bersuka cita kami mau memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik sama-sama kita berkata amin adik-adik hari ini kita semua pasti bersuka cita karena ini adalah hari minggu ayo kita bersuka cita kita nyanyi mari kita bersuka ria nanti disambung sama lagu hari ini hari ini harinya Tuhan oke kita mau memuji Tuhan mari kita bersuka ria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu puji Tuhan semesta itu tepuk tangan wajah berseri hilangkanlah hati yang sedih bukan kak Yesus berkata damai yang diberikan kita mari kita bersuka ria hari ini hari ini hari ini hari ini harinya Tuhan harinya Tuhan harinya Tuhan mari kita mari kita bersuka ria bersuka ria yang keras ya hari ini hari ini hari ini harinya Tuhan adik-adik kita sama-sama berdiri kita berdoa di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Ruh Kudus yang menciptakan langit dan bumi amin sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan Haleluya 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 kita berdoa Ya Allah yang Maha Kuasa puji syukur kami ucapkan kepadamu karena engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir kasihanilah kami biarlah firmanmu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami luaskanlah firmanmu ke seluruh dunia agar sinar terang kemuliaanmu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Amin teman Tuhan buat kita adik-adik hari ini yang diambil dari hukum taurat yang kedua atau titah yang kedua dan artinya kita sama-sama mendengarkan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya dan jangan memang roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau yang dikatakan sakti demikian Tuhan mari kita memohon kekuatan dari Tuhan ya Tuhan kuatikan anak kami melakukan semua dengan berbanmu amin kita memuji Tuhan adik-adik kakak mau ajak kita nyanyi hati-hati gunakan tubuhmu hati-hati hati-hati gunakan tubuhmu hati-hati gunakan tubuhmu karena Bapak di surga melihat kebawah hati-hati gunakan tubuhmu sekali lagi ya hati-hati gunakan tubuhmu hati-hati gunakan tubuhmu karena Bapak di surga karena Bapak di surga melihat kebawah hati-hati gunakan tubuhmu adik-hati gunakan tubuhmu adik-adik kita sama-sama berdiri kita berdoa mengaku dosa-dosa kita kehadapan Tuhan kita berdoa ya Bapak kami yang di surga Allah yang maha kasih kepada kami orang hina kami orang berdosa ini datang kehadapanmu untuk mengaku dosa-dosa kami kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu atas mana kami sepatutnya kena hukummu tetapi engkau panjang sabar kami tidak binasa ya Tuhan kasihanilah kami jangan engkau menghukum kami hapuskanlah dosa kami karena darah anakmu yang telah dicurahkan di Golgata amin kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi amin adik-adik kita mendengar firman Tuhan sebagai ayat yang kita terima hari minggu ini yang tertulis dari tulisan dua raja-raja pasal dua ayat satu sampai ayat dua dua raja-raja pasal dua ayat satu sampai sampai ayat dua ayat dua belas yang berbunyi demikian menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari gigal berkatalah Elia kepada Elisa baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke bebel tetapi Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau lalu pergilah mereka ke betel pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di betel mendapatkan si Elisa lalu berkatalah mereka kepadanya sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga jawabnya aku juga tahu diamlah berkatalah si Elia kepadanya hai Elisa baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho tetapi jawabnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau lalu sampalah mereka di Jericho pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa serta berkata kepadanya sudah kah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga jawabnya aku juga tahu diamlah berkatalah Elia kepadanya baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan jawabnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau lalu berjalan lagi dua 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketiga keduanya berdiri di tepi sungai Jordan lalu Elia mengambil jubahnya digulungnya dipukulkannya ke atas air itu maka terbagilah air itu kesebelah sini dan kesebelah sana sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering dan sesudah mereka sampai diseberang berkatalah Elia kepada Elia kepada Elisa mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebab aku terangkat daripadamu jawab Elisa biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu berkatalah Elia yang kau minta itu adalah sukar tetapi tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu akan terjadilah kepadamu seperti demikian dan jika tidak tidak akan terjadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai di ayat yang ke-12 yang terakhir ketika Elisa melihat itu maka berteriak lah ia bapakku bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan demikian firman Tuhan untuk adik-adik untuk kita semua pada hari minggu ini yang mana si Elia dipilih Tuhan untuk menjalani dunia untuk memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepadanya dengan keyakinan yang teguh Elia lolos dan Elia sama si Elisa yang berdua tidak istilah orang sekarang nama kembar tapi dalam kuasa dan pilihan Tuhan orang itu selalu berjalan tapi terpisah di dalam keyakinan Elia yang dipilih oleh Tuhan demikian berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya amin kita menaikkan pujian adik-adik kita akan menyanyi lagu kasihnya seperti sungai karena kasih Allah kita itu tetap mengalir bagaimanapun keadaan kita saat ini baik di tengah-tengah masa pandemi baik di masa musim penghujan tapi kasih dan kebaikan Tuhan Yesus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir mengalir di waktu hujan mengalir di waktu panas kasihnya seperti sungai di hatiku damainya ya damainya seperti sungai damainya seperti sungai damainya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan mengalir di waktu panas damainya damainya seperti sungai di hatiku adik-adik kita sama-sama berdiri kita sama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa alik langit dan bumi aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Pada Rukudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontus Platus disalibkan mati dan dikuburkan yang turun ke dalam keranjahan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati aku percaya kepada Rukudus dan adanya suatu gereja yang kudus persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin kita menaikkan pujian adik-adik kita angkat suatu pujian untuk menjambut firman Tuhan kita siapkan hati kita walaupun adik-adik di rumah tetap kita siapkan untuk menyambut firman Tuhan kusiapkan hatiku Tuhan siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan masuk hadirat-Mu saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu bagi jemaat-Mu saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu firman-Mu Tuhan Tuhan tiada berubah dahulu sekarang selama lamanya tiada berubah firman-Mu Tuhan tiada penelan hidupku ku siapkan hatiku Tuhan Tuhan untuk dengar firman-Mu 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 Tuhan tiada berubah berubah dahulu sekarang selama lamanya tiada berubah firman-Mu Tuhan penelan 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 hidupku ku siapkan hatiku Tuhan untuk untuk dengar firman-Mu Tuhan adik-adik adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan mari kita melipat tangan menutup mata mari kita berdoa Tuhan Tuhan kami yang baik terpujilah engkau ya Allah atas kemurahan-Mu mengizinkan kami bersekutu di dalam ibadah-Mu hari ini Ya Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu curahkanlah roh kudus-Mu atas kami sehingga kami mau mendengarkan mau belajar dari firman-Mu dalam Kristus Yesus kami telah berdoa Amin Salom adik-adik apa kabar semuanya di rumah udah pada makan belum udah dong ya harus rajin makan loh biar sehat-sehat mari kita baca kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7 sekali lagi ya Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7 adik-adik yang sudah boleh dan bisa membaca boleh bersama-sama membaca dengan amang ya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya demikian adik-adik pembacaan Alkitab untuk kita pada hari minggu ini kira-kira siapa ya yang diceritakan di dalam kitab Yesaya ini ada yang tahu betul Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus dialah juru selamat kita dia tidak berdosa tetapi karena kita dia menjadi dihukum adik-adik dia dihina supaya apa supaya kita semua selamat betul adik-adik emang punya cerita ini ada seorang anak anak ini sebenarnya pintar loh semua anak-anak pintar ya semua anak-anak itu pintar nah tapi anak ini agak males mendengar orang tuanya dia lebih suka mendengar suara mainan lebih suka mendengar suara-suara tontonan-tontonan daripada mendengar suara orang tuanya makanya karena dia lebih suka mendengar suara game suara tontonan daripada suara orang tuanya dia menjadi lupa adik-adik nasihat-nasehat yang baik itu seperti apa dia menjadi lupa dan sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang kurang baik karena dia setiap kali orang tuanya memberi nasihat dia tidak mendengar adik-adik nah suatu hari tapi si anak ini lagi main-main ini dengan teman-temannya waktu itu belum pandemi belum ada virus corona jadi masih bisa main-main di luar dia lagi main-main dengan teman-temannya eh mereka lewat ada warung adik-adik tahu ya warung ada menjual makanan minuman terus dia lihat eh ada toples nih isinya permen enak ini dia pikir gitu ya adik-adik terus dia ambil itu toplesnya dia lihat gak ada orang terus dia panggil teman-temannya eh teman-teman sini 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 kumpul kumpul terus dia buka toplesnya ada permen pokoknya ada semua deh di toples itu ada coklat ada ada apa ya pokoknya makanan-makanan gitu deh dia kasih ini sama teman-temannya yuk 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 kita bagi-bagi ini dia kasih itu habis toplesnya kosong adik-adik terus mereka pergi sambil makan terus keluar itu yang pemilik warung dipanggil kira-kira apa ya reaksi pemilik warungnya tentu saja pemilik warungnya marah dan terkejut karena karena kalau kita pergi ke warung kita kalau ambil barang kita harus membah membayar adik-adik gak boleh ambil gitu aja langsung pergi lalu dia dimarahin dipanggil mereka mari-mari sini 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 siapa tadi yang mengambil makanan dari toples terus si anak yang tadi tunjuk tangan saya bu kenapa diambil dari toples dibagi-bagikan ke teman-temannya tidak permisi dan tidak membayar dia jawab apa aku gak tahu bu bahwa kalau mengambil sesuatu dari warung itu harus membayar aku kirain semuanya boleh diambil lalu dimakan aku bagi-bagi deh ke teman-teman nah akhirnya adik-adik ibu pemilik warung tadi menyuruh si anak ini untuk melaporkannya kepada orang tuanya supaya apa supaya orang tuanya membayar semua makanan yang sudah diambil oleh si anak tadi karena pemilik warungnya jadi rugi datanglah orang tuanya lalu meminta maaf ke pemilik warung dan membayar semua barang-barang yang diambil oleh anaknya tadi kira-kira kenapa ya si anak tadi tidak tahu bahwa mengambil barang dari warung itu harus bayar dan harus permisi kepada pemilik warung iya karena dia selama ini tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya siapa yang berbuat salah si anak tadi adik-adik siapa yang membayar kesalahannya orang tuanya tahu gak adik-adik kenapa orang tuanya mau membayar karena orang tuanya mengasihi anak nya walaupun anaknya itu berbuat salah tapi orang tuanya mau membayar kesalahan anaknya walaupun anak itu yang mencuri adik-adik tapi orang tuanya lah yang menebus kesalahan anaknya itu baik sekali orang tuanya ya sama dong kayak orang tua kita semua orang tua adik-adik juga baik orang tua kita sayang sama kita walaupun kadang-kadang kita berbuat tidak benar walaupun kadang-kadang kita tidak mau mendengar tapi orang tua kita sangat mengasihi kita adik-adik seperti itulah kisah yang diceritakan oleh Yesaya di dalam teks kita hari ini jadi adik-adik kita ini amang semua kakak-kakak disini orang tua kita adik-adik semua manusia adalah orang-orang yang seringkali tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan sehingga dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah nah kalau berdosa akibatnya apa adik-adik iya benar dihukum kita yang berdosa tapi bukan kita yang dihukum siapa yang dihukum betul Yesus Kristus Juru Selamat kita dialah yang menanggung hukuman karena kesalahan kita adik-adik dialah yang menebus dosa-dosa kita kita yang berbuat salah tapi Yesus yang disalib supaya kita selamat bukan hanya kita orang tua kita semua saudara kita sahabat kita semua orang yang ada di dunia ini diselamatkan oleh Yesus Kristus baik ya Yesus Kristus Tuhan kita baik sekali dia mengasihi kita dia merangkul kita nah karena itu adik-adik Yesus Kristus hamba Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya ini disebut sebagai hamba Tuhan yang menderita dia sangat menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita karena itu adik-adik marilah kita mulai saat ini sampai seterusnya mengingat mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena dia mau menebus kesalahan-kesalahan kita dengan cara apa adik-adik yang pertama menjadi anak Tuhan yang baik di rumah di sekolah walaupun sekolahnya masih online ya tetaplah menjadi anak yang baik kesukaan Tuhan Yesus mau mendengarkan orang tua mau mendengarkan guru sekolah minggu mau belajar dengan baik yang kedua seperti Yesus mau menolong kita seperti Yesus mau menebus kita kita pun mau terpanggil menjadi anak-anak yang baik yang mau menolong teman-teman kita yang kesusahan siapapun itu ayo telah dani Yesus Kristus bila kita melihat orang kesusahan dan kita bisa menolongnya mari kita tolong Tuhan Yesus memberkati kiranya adik-adik sekalian senantiasa sehat dan sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya amin mari kita berdoa ala Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan kami telah mendengarkan engkau berfirman kami mengucap terima kasih atas pengorbananmu Tuhan melalui Yesus Kristus juru selamat kami kami ini adalah orang-orang yang berdosa tetapi kami diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Tuhan ajarlah kami supaya kami mengucap syukur kepada Yesus Kristus setiap hari ajarlah kami juga Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik menjadi anak-anak kesukaan Tuhan di dalam Yesus Kristus kami berdoa amin baik adik-adik tadi udah denger kotbah yang disampaikan Amang Pendeta Sibuan kan tetap didengar terus gak hanya didengar tetap dilakukan tetap stay at home tetap jadi anak yang baik oke adik-adik sekarang kita kumpulkan persembahan kita nanti cuma adik-adik nanya gimana cara ngumpulinnya Kak bisa dengan cara saat mama papa datang ibadah hari Minggu ke gereja nanti bisa dikumpulkan bisa kasih ke Amang atau Inang Parhalado atau bisa dititip ke kakak guru sekolah Minggunya setiap hari Minggu di gereja kita kita akan menyanyi lagu pujian kami bawa korban pujian Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan juga korban kegirangan ke rumahmu ke rumahmu oh Tuhan korban ucapan syukur kami pesembahkan bagimu dan korban kegirangan itu juga bagimu sekali lagi ya lebih keras lagi dan semangat lagi kami kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan juga korban kegirangan ke rumahmu oh Tuhan korban ucapan syukur kami pesembahkan bagimu dan korban kegirangan itu juga bagimu adik-adik sekalian mari kita lipat tangan dan tutup matanya mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Ya Allah Bapak kami yang di surga kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Amin Amin Tuhan karuniamu roda jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku harta milikku ku serahkan padamu untuk semalamannya Amin Amin Adik-adik mari kita mengucapkan doa Bapak kami doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kita mengucapkannya bersama-sama Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin 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 kita mau kasih ucapan terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita disini masih inget kan ya selamat hari minggu amin terima kasih Tuhan Yesus memberkati sama-sama ya selamat hari minggu amang selamat hari minggu amang terima kasih Tuhan Yesus memberkati sama-sama adik-adik selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati iya adik-adik ada beberapa pengumuman yang mau kakak sampaikan yang pertama kita tetap mulai hari ini sampai seterusnya kita akan tetap melakukan ibadah online yang kedua dari sekolah minggu mewakili seksi dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang meraihkan ulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai 14 Februari kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian kesehatan tumbuh kembang dan pendidikan Tuhan Yesus memberkati yang ketiga jangan lupa ya uang persembahannya mulai minggu ini dikumpulkan untuk orang tua kepada orang tua nanti biar mama papa yang memberikan kepada gereja demikian pengumuman dari sekolah minggu kakak akan mengucapkan selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati dadah sampai minggu depan dadah sehat-sehat ya jangan lupa maskernya Tuhan Yesus memberkati